Sejak kapan B20 ini diberlakukan? Mengapa sekarang harus lebih ketat dan disiplin dalam pelaksanaan B20? Januari 2016 ini kebijakan B20 sudah mulai diberlakukan. Ini mengacu dari Peraturan Menteri ESDM nomor 12 2015. Di permen ini banyak digodok. Seperti apa nanti implementasi dan pelaksanaan dari kebijakan B20? Sehingga akhirnya di Januari 2016 permen ini diwujudkan dan mulai diberlakukan. Di 1 September 2016 ini baru banyak terekspos lagi. Dijalankan secara masif di semua sektor. Jadi kemudian di tanggal 1 September ini dijalankan secara masif di semua sektor. Sektornya apa saja? Kalau kita berbicara mengenai sektor yang wajib menerapkan kebijakan mandatori atau wajib B20. Usaha mikro, kemudian usaha perikanan. Ada usaha pertanian, transportasi dan pelayanan. Kalau kita berbicara mengenai transportasi ini ada yang PSO, Public Service Obligation dan non-PSO, Public Service Obligation. Kemudian industri dan komersial, mesin-mesin besar juga dianjurkan untuk tidak dianjurkan. Tapi diharapkan bisa menggunakan B20. Sehingga di sana ada kata-kata kewajiban mandatori atau wajib menggunakan B20. Ini adalah dasar hukum dari kebijakan mandatori B20, kemudian sektor yang wajib menerapkan B20. Dan ini adalah sanksi pelanggaran mandatori yang sedang kita bicarakan. Sanksinya berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2018, kemudian Permen ESDM nomor 41 tahun 2018. Sanksinya sangat tegas. Dendanya 6 ribu per liter. Cukup besar kalau kita berbicara dendak 6 ribu per liter, khususnya bagi badan usaha BU, BBN, dan juga bahan bakar minyak. Untuk badan usaha bahan bakar nabati dan badan usaha bahan bakar minyak. Kemudian ketika masih tidak dihiraukan lagi, ada sanksi lebih berat pencabutan izin badan usaha sesudah 3 kali peringatan. Ini akan kita coba bahas bersama narasumber kita, seberapa besar kebijakan mandatori ini harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Surya Brata, CNBC Indonesia, Beyond Business.